di video kali ini saya akan tunjukin bagaimana secaranya buat bikin artikel menggunakan chat GPT nah seperti yang kalian bisa lihat disini nah jadi seluruh artikel yang ada di website saya ini ini seluruhnya saya bikin itu menggunakan chat GPT nah gimana sih caranya bikin artikel seperti ini menggunakan chat GPT caranya juga gampang banget dan kalau semisal kalian rajin ya kalau semisal kalian rajin saya yakin per hari sendiri itu kan bisa mampu dapat hingga 100 artikel bahkan lebih gitu tapi sebelumnya nih buat kalian yang belum punya website atau blog tetapi kalian juga pengen nih bikin-bikin artikel seperti ini tadi ya jadi disini saya akan kasih tutorial singkat dulu gimana sih caranya buat bikin website tanpa coding gitu Nah untuk bikin website sendiri yang pertama disini kalian mesti siapin ada dua hal dulu yang pertama itu kalian mesti punya yang namanya adalah domain apa sih itu domain domain itu adalah alamat buat website kalian contohnya seperti kayak facebook.com bank tutorial.com youtube.com dan sebagainya itu tadi adalah contoh dari domain terus yang kedua kalian juga mesti punya atau siapin namanya adalah hosting hosting itu ya bisa dibilang adalah server buat website kita nah dimana sih kita bisa dapetin domain dan hosting ini jadi domain dan hosting ini itu nanti kalian bisa dapetin di penyedia domain dan hosting di Indonesia sendiri untuk penyedia domain dan hosting itu sebenarnya ada banyak banget sih nah salah satunya itu saya rekomendasikan kalian nanti bisa dapetin di Niagahoster nah kebetulan saya langganan di Niagahoster udah cukup lama sih ya sejak saya kuliah dulu nah kenapa sih saya milih ya atau merekomendasikan Niagahoster ini ya alasannya sebenarnya simpel banget yang pertama karena Niagahoster ini adalah salah satu penyedia domain dan hosting yang terbaik yang ada di Indonesia nah karena saya orangnya nggak mau ribet ya jadi saya pilih Niagahoster biar saya yakin bahwa website saya itu udah pasti terjamin lah keamanannya gitu terus alasan yang kedua karena data center atau server di Niagahoster dia udah tier 4 ya ya jadi server itu sendiri dia ada tingkatannya dan tingkatan yang paling tinggi itu adalah tier 4 alasan yang ketiga itu karena biaya langganan di Niagahoster ya menurut saya itu terjangkau ya dan bahkan mereka sering banget tuh ngadain diskon yang gede banget gitu dan alasan yang lainnya yaitu customer service-nya dia selalu online ya 24 jam non-stop jadi nih kalau misal temen mungkin ada ngalamin kendala pada website kalian kalian nanti bisa langsung aja tuh tanyain di customer support-nya dan mereka nanti bakalan ngebantu tuh buat mengatasi permasalahan pada website kalian gitu oke buat kalian yang pengen langganan Niagahoster ini jangan lupa nanti temen bisa kunjung aja linknya yang sudah saya tulisin di deskripsi video ini biar nanti kalian bisa dapetin diskon hingga 75% jadi nanti kalau misal kalian sudah masuk ke halaman websitenya itu kalian bisa geser aja ke bagian bawah nah disini kalian bisa lihat ini ada beberapa pilihan paketan hosting yang bisa kalian pilih nanti nah untuk kebutuhan blog ya atau website artikel gitu sebenarnya untuk pilihan pelajar dan personal itu sebenarnya udah cukup kecuali nanti kalau misal itu pengunjung website kalian udah makin banyak ya baru nanti kalian bisa upgrade ke yang bisnis gitu nah kalau misal kalian tanya kira-kira kalau misal kita pilih yang baik bisa nggak sih untuk kebutuhan website yang blog ya atau artikel jawabannya itu juga bisa banget temen-temen nah hanya saja kalau misal kalian pilih yang baik ya memang disini harganya lebih murah gitu ya ya cuman disini kita belum dapat domain nah jadi nanti untuk domainnya kita mesti beli secara terpisah gitu nah jadi biar kita bisa dapat domain ser gratis jadi saran saya minimal teman ambil yang pelajar gitu karena disini dia udah include sama domainnya secara gratis misalnya aja disini kita pilih yang ini ya personal ya karena kebetulan untuk bulan ini ya ketika video ini dibuat kebetulan untuk harga pelajar dan personal dia ya sama gitu ya temen-temen ya karena memang lagi ada promo gitu jadi ya mendingan kita pilih yang personal aja oke di halaman berikutnya ini temen-temen segeser ke bagian pilihan nomor dua nah ini kalian tinggal pilih nih nanti kalian berapa lama sih pengen langganan hostingnya ini ada satu bulan satu tahun dan tiga tahun misalnya mungkin kita coba yang satu tahun dulu ya gitu kita pilih satu tahun domain dan di bagian nomor tiga ini nanti kalian bisa masukin domain atau alamat website kalian yang kalian inginkan contohnya misalnya saya pengen alamat websitenya nanti bank tutorial.com kalau udah kita cek domain nah kalau semisal domainnya ada tanda silang kayak gini itu berarti domainnya tidak bisa kita ambil ya artinya sudah ada yang punya berarti di sini kita mesti cari domain yang lain misalnya bank tutorial blog.com kayak gini kalau udah kita cek lagi nah oke kalau semisal dia checklist itu artinya domainnya bisa kita ambil ya kalau udah ini kalian langsung aja tambahkan ke card habis itu kalian langsung klik lanjutkan aja nah sebelum kalian melakukan pembayaran nah disini kan kalian bisa lihat ini ada forum buat ngisi coupon ya nah jadi nanti biar kalian bisa dapat diskon tambahan lagi kalian nanti bisa masukin kodokofonnya yaitu adalah bank tutorial 10 ya biar nanti teman-teman juga bisa dapat diskon tambahan lagi nih sebesar 10% gitu oke kalau semisal kodokofon sudah lanjut disini kita tinggal pilih metode pembayaran yang kalian inginkan nanti ya ada macam-macam tinggal kalian sesuaikan aja ya habis soalnya disini kita coba yang BNI kalau udah kita langsung masuk untuk check out nah jadi di bagian sini kita disuruh bikin akun dulu ya akun niagoster nah jadi nanti kita masuk ke register jadi disini kalian nanti bisa daftar akunnya bisa via Google Facebook atau kalian juga bisa ngisi secara manual di bagian bawah sini gitu nah kalau semisal kalian sudah melakukan pembayaran nanti kalian bakalan dapat email konfirmasi dari niagoster kurang lebih seperti ini yang dimana disini dia memberitahu bahwa disini untuk pilihan paketan hosting kita itu udah diaktifin gitu nah kalau semisal hosting kita udah aktif cara gunanya ya kita disini tinggal login aja ke akun niagoster yang barusan kita daftarkan tadi nah kalau sudah berhasil login jadi ini adalah halaman dari akun niagoster kita nah jadi berikutnya disini saya akan tunjukin nih gimana sih caranya untuk nginstall website ya atau bikin website di niagoster ini tanpa perlu coding nah caranya itu sebenarnya simpel banget jadi disini nanti kita bisa memanfaatkan fitur instalasi website yang sudah disediakan sama niagosternya caranya itu nanti kalian klik aja di bagian kelola layanan yang di bagian ini yang ada chip panel hosting kalian klik yang kelola layanan habis itu kalian geser aja ke bagian bawah nah jadi nanti kalian klik aja tombol install wordpress nah di bagian domain disini kita pilih domain yang barusan kita beli habis itu geser ke bagian judul nah disini kalian bisa masukin judul buat website kalian misalnya bank tutorial blog terus kalian bisa kasih deskripsinya juga misalnya habis itu langsung aja kalian klik lanjut nah di halaman berikutnya disini kita disuruh buat bikin admin dan juga password buat website kita nanti gitu kalau sudah langsung kita klik lanjutkan terus kita lanjutkan lagi habis itu buat website wordpress oke disini terus lihat jadi disini website kita udah berhasil kita install sekarang kita akan coba kunjungi dulu ya halaman website kita tadi nah jadi nanti untuk tampilan awal dari halaman website kita dia tampilannya kurang lebih seperti ini ya disini memang agak kurang bagus ya tampilannya nah biar bagus gimana ya caranya disini kita install tema buat website kita oke buat install tema jadi kita disini mesti login dulu ke halaman admin website kita tadi cara loginnya itu nanti kalian bisa melalui halaman yang ada di niagoster tadi nah jadi di halaman akun niagoster kalian ini ada pilihannya kelola wordpress jadi kalian bisa klik aja wordpress manajemen nah setelah itu disini kalian klik buka dashboard ini untuk mengunjungi halaman admin dari website kalian tadi nah maka disini temen-temen bakalan masuk ke halaman admin dari website kalian nah buat melakukan instalasi tema ya kalian nanti bisa masuk aja ke menu apprends terus disini ada pilihannya themes habis itu kalian klik aja add new ini buat cari tema yang pengen kalian gunakan tadi nah disini kalian bisa lihat ini ada banyak banget nih pilihan tema website ya yang bisa kalian gunakan pada website kalian ini nanti kalian bisa cari-cari aja dan tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan kalian dan seluruh tema yang ada disini itu kalian bisa gunakan secara gratis gitu temen-temen nah katakanlah misalnya kita pengen coba nginstall tema yang kayak gini ya nah kurang lebih nanti tampilannya kayak gini buat nginstall temanya kalian bisa klik aja tombol install yang ada di bagian sini gitu temen-temen nah seperti yang temen-temen bisa lihat jadi di halaman website saya ini sudah ada beberapa artikel ya jadi untuk seluruh artikel yang kalian lihat disini ini saya bikinnya itu menggunakan chat GPT ya jadi pure chat GPT nah contohnya yang seperti ini jadi untuk kata-kata atau kalimat yang ada artikel ini ini saya langsung copy paste aja dari chat GPT gitu temen-temen paling nanti disini kita cuma apa sih kayak nambahin gambar-gambarnya aja yang cocok dengan artikel kita gitu nah jadi berikutnya disini saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk membuat artikel ya secara cepat itu menggunakan chat GPT gitu nah jadi buat kalian yang pengen mengakses chat GPT ini kalian nanti bisa langsung aja kunjungi halaman website-nya di chat.oven.ai.com ya kalau sudah disini kalian tinggal login aja ya kalau misalnya kalian sudah punya akunnya tetapi kalau misalnya kalian belum punya akun silahkan daftar dulu caranya kalian klik aja sign up ya di bagian sini kalau sudah disini ada dua cara ya untuk daftar akunnya cara yang pertama kalian bisa isi email kalian secara menol di bagian atas atau kalau misalkan pengen lebih gampang nanti bisa daftar via Google via akun Microsoft atau ID Apple ya bebas nanti silahkan kalian pilih nah buat kalian yang pertama kali mengakses chat GPT jadi dia tuh tampilannya kurang lebih seperti ini ya jadi tampilannya tuh kurang lebih seperti kayak aplikasi chatting gitu ya jadi nanti jadi untuk kerekuasaannya atau pertanyaan kita itu kita masukin aja di kolom di bawah ini nah jadi selanjutnya disini saya akan tunjukin bagaimana caranya untuk membuat artikel menggunakan chat GPT ini yah jadi disini untuk step pertama kita akan minta chat GPT buat bikinin list judul artikel kita dulu ya jadi sebelum kita membuat artikelnya kita minta dia buat bikinin list-list judulnya dulu nah caranya gimana ini caranya gampang banget kalian tinggal ketikan aja perintahnya di bagian bawah sini nah untuk perintahnya sendiri kurang lebih seperti ini jadi disini saya minta si chat GPT untuk bikinkan saya 10 judul artikel dulu gitu nah untuk nilainya sendiri nanti kalian bisa selesaikan kalau misalkan kalian pengen lebih banyak artikelnya bisa masukin aja di bagian sini misalnya 20 30 dan seterusnya tapi biar lebih cepat saya minta 10 judul artikel dulu gitu nah jangan lupa disini kita kasih tau juga tema dari website kita contohnya disini saya kasih tau tema website saya adalah teknologi yah seperti yang bisa temen lihat nah jangan lupa kalian kasih tau juga itu tema dari website kalian ya contohnya disini saya kasih tau tema website saya adalah teknologi teknologi ya seperti yang bisa terlihat di bagian sini gitu ya jadi nanti kalau misal tema website kalian tentang masak tentang makanan tentang review games dan sebagainya ya kasih tau juga di bagian sini gitu habis itu saya kasih tau juga yaitu kategori artikel yang saya minta ya contohnya disini saya minta kategorinya adalah tutorial untuk kategori sendiri itu nanti kalian bikin sendiri ya sesuai dengan tema website kalian gitu nah di website nah di website saya sendiri disini saya sudah punya beberapa kategori artikel ada tutorial ada aplikasi games review dan berita gitu ya jadi yang pertama disini saya minta kategorinya adalah tutorial dulu untuk kategori yang lain tinggal kita generate ulang aja nanti nah di bagian bawah disini saya kasih perintah tambahan yaitu disini di bagian bawah disini saya kasih perintah tambahan yang dimana ini fungsinya nah di bagian bawah disini saya kasih perintah tambahan yang dimana disini saya pengennya nanti untuk artikelnya itu ditampilin dalam bentuk table yang isinya ada nomor judul dan taks kayak gitu kalau udah tinggal kita kirim oke untuk hasilnya kurang lebih seperti ini yah disini temen bisa lihat jadi cdpt udah bikinin ya list 10 artikel dalam bentuk table seperti ini gitu nah supaya kita bisa lebih gampang buat memanajemen artikel kita nanti jadi untuk isi tablenya ini kita bisa copy dulu habis itu kita pastikan di Microsoft Excel seperti ini nah terus tinggal kita rapikan aja oke sekarang disini kita sudah punya 10 artikel nah kalau sebesar kalian pengen artikel yang lainnya lagi kita tinggal generate ulang aja lewat chat GPT ini yah caranya nanti kalian klik aja tombol regenerate yang di bagian sini nah maka nanti si chat GPT itu bakalan bikinin ulang untuk judul yang lainnya ini bisa kita copy lagi dan kita pastikan di Microsoft Excel seperti ini oke setelah kita punya list list judul seperti ini langkah berikutnya kita akan bikin isi artikelnya nah jadi disini kita akan minta si chat GPT buat bikinin artikel sesuai judul yang ada di bagian sini nah caranya disini temen tinggal ketikan aja perintahnya kurang lebih seperti ini ya yaitu bikinkan artikel nomor satu yang saya kita minta bikinin dia yang nomor satu kalau udah kita kirim nah kalau semisal temen ketemu artikelnya yang terputus seperti ini ya kalian bisa khawatir kalian nanti klik aja tombol continue generating ya jadi dia nanti bakalan lanjutin lagi buat generate artikel kita tadi gitu oke jadi untuk hasil artikelnya dia kurang lebih seperti ini ya jadi ini tinggal kita copy aja untuk kopinya kita bisa mulai dari bagian sini aja gitu setelah itu untuk artikelnya kita pastikan lagi di Excel tadi ya jadi disini kita bikin judul baru yaitu isi terus kita pastikan aja isi artikelnya di bagian sini oke sekarang kita akan lanjutin untuk artikel yang selanjutnya caranya gimana ya caranya sama seperti tadi ya tinggal kita ketikkan perintah yaitu bikinkan artikel nomor dua ya artikelnya tinggal kita copy dan kita pastikan di Excel ini nah ini sebagai contoh kita dua dulu ya ini biar lebih cepat aja nah selanjutnya saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk memposting isi artikel ini ke dalam website kita nah sekarang di sini saya sudah berada di website saya jadi kita bisa klik aja tanda plus atau new yang yang di bagian atas terus kita pilih yang pos nah di bagian judul kita copykan aja judulnya nah supaya dia tidak jadi table seperti ini untuk pastinya kalian bisa dengan cara kontrol shift via seperti itu atau bisa juga ke kanan terus pilih paste es plantex seperti ini selanjutnya copy isi artikelnya tadi oke untuk taks nah ini kan ada taks untuk taks ini kita copy juga dan kita pastikan di bagian sini ya untuk di outpress kan biasanya ada kolom buat ngisi taks nah itu di bagian sini tinggal kita pastikan aja oke langkah berikutnya ini kalau misal artikelnya belum rapi nanti silahkan dengan rapikan dulu ya oke untuk artikelnya disini sudah saya rapikan ya hasilnya pernah lebih seperti ini nah langkah berikutnya disini biar lebih bagus kita bisa tambahkan gambar ya untuk gambarnya sendiri itu nanti kalian bisa bikin sendiri kalian juga bisa cari di Google ya cuman kalau misal kalian cari di Google itu kalian mesti perhatikan mengenai lesensinya ya jangan sampai nanti kalian asal comot gambar ya tiba-tiba website atau postingan kalian kena teguran atau kena claim segala macam gitu nah biar lebih aman saya lebih merekomendasikan kalian nanti untuk gambarnya yang pertama kalian bisa cari di pixels.com seperti ini ya jadi seluruh gambar yang ada di sini itu nanti kalian bisa pakai secara gratis gitu ya contohnya ini tadi temanya tentang membuat aplikasi Android ya berarti di sini kita bisa cari misalnya coding seperti itu jadi nanti ini bakalan muncul nih banyak gambar-gambar yang ada hubungannya dengan dengan coding tuh nanti tinggal kalian download aja yang kedua kalian nanti bisa juga cari gambarnya di onsplash.com ya ini gratis juga dan kalian bisa pakai secara gratis gitu dan yang terakhir itu nanti kalian bisa cari juga gambarnya di elements.infanto.com ya cuman untuk Infanto Elements dia sistemnya langganan akutnya kurang lebih perbulannya sekitar 100.000an lah tetapi nanti kalian bisa download seluruh aset yang ada di sini secara gratis ya tentang itu video musik sound effect gambar dan lain-lainnya ya salah satunya itu adalah foto seperti ini nah misalnya kita coba cari foto ya ini nanti bakalan muncul banyak foto-foto seperti ini ya tinggal kalian pilih nanti bisa cari gambarnya di pixels bisa di onsplash atau di Enfanto Elements untuk gambar yang sudah kita download nah ini tinggal kita masukin aja di website kita dan untuk posisinya silakan teman-teman tentuin sendiri aja ya misalnya saya pengen nanti gambarnya di bagian sini berarti tinggal kita klik tanda plus terus pilih image nih ada image atau gambar habis itu tinggal kita upload gambarnya ya contohnya seperti ini terus misalnya saya pengen juga ada gambar di bagian bawah sini misalnya Oke gambar sudah selesai di upload dan selanjutnya jangan lupa di sini untuk kategorinya kita tandain juga ya yaitu kategorinya itu adalah tutorial dan jangan lupa juga kita masukin fitur image atau thumbnail buat artikel kita nanti nah kalau sudah ini tinggal kita publish aja oke sekarang kita akan coba cek hasil dari artikel kita tadi oke jadi untuk artikel yang barusan kita bikin tadi tampilannya atau hasilnya dia kurang lebih seperti ini gitu dan untuk artikelnya ya ini nanti kalian bisa sesuaikan lagi ya atau tinggal kalian rapikan lagi sesuai dengan tema atau konsep kalian dan setelah ini ya tinggal kalian lanjutin aja untuk artikel-artikel yang lainnya ya mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini seputar bikin artikel menggunakan chat GPT seperti tadi nah kalau misalkan bingung atau mungkin kalian pengen request video tutorial yang lainnya jangan lupa nanti kalian bisa tersedia di kolom komentar di bawah so terima kasih banyak buat buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sampai selesai yang menurutkan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna juga buat kalian semua kalau kita sebagi tutorial sampai jumpa di video selanjutnya salam tutorial dan terima kasih sub indo by broth3rmax